Halo pribuners dan sobat WK, kembali lagi bersama saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Bersama saya kali ini ada Bung Majid, di sebelah kanan saya juga ada Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Ini Piala Eropa 2024 semakin seru ya, apalagi sudah mulai menuju ke penyisihan dari grup masing-masing. Nah ini kita mau bicara tentang penyisihan grup B nih, yang akan berlangsung pada hari Selasa depan ya, tanggal 26 Juni nanti. Kalau Bung Alfa sendiri gimana nih Bung? Udah melihat nggak sih ada pertandingan yang mulai sengit gitu di penyisihan grup B sendiri, antara Kroasia nanti versus Italia ya, nanti Selasa Juni nanti, dan ada Albania versus Spanyol. Nah itu gimana Bung Alfa? Terkait dengan Piala Eropa ini udah mulai ada terlihatkah beberapa kejutan di grup B? Ya, kalau untuk di grup B kejutan paling besarnya adalah ternyata Kroasia nggak se-mengagumkan itu ya ternyata. Di dua match keteteran, kemasukannya udah terlalu banyak gol juga, ada lima gol. Dan kalau untuk di grup B ini, Spanyol yang udah memastikan diri untuk lolos ke Pasegugur, jadi istilahnya di pertandingan nanti, ya dia hanya mengamankan poin saja jika memang ingin menjadi juara grup gitu. Untuk sementara dia juara grupnya karena udah 6 poin kan, dan disusul oleh Italia yang udah sekali menang juga. Nah menariknya adalah bagaimana ketiga tim ini, Italia, Albani, dan Kroasia ini memang sama-sama belum bisa dipastikan lolos dengan tenang. Karena masih di pertandingan terakhir ini menjadi pertandingan penentu untuk ketiga tim ini, apakah mereka bisa untuk menjadi runner-up atau menjadi peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak berikutnya. Jika kita melihat pertandingannya memang akan saling, dalam tanda kutip bunuh-bunuhan ya, antara Spanyol-Albania atau Italia-Kroasia. Karena untuk Kroasia sendiri, kemenangan adalah hal yang wajib didapatkan jika ingin mengamankan diri terlebih dahulu untuk lolos. Di sisi lain juga, Albania yang sudah mengemas satu poin juga bersama dengan Kroasia, dia namun unggul selisih gol, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin dari Spanyol. Yang kemungkinan besar, mungkin bisa saja pelatihnya merotasi pemain di pertandingan ini, karena mengingat sudah memastikan diri. Namun untuk mengamankan, apabila Italia bisa mengejutkan, bisa menang besar, ya bisa saja tergeser oleh Italia gitu. Yakin banget dengan Italia ya. Kalau Bung Majid sendiri gimana nih, kalau sepakat nggak kalau Kroasia tuh sekarang tidak melihatkan kejutan yang diprediksi awal gitu? Iya Mbak Desi, benar kata Bung Alfa, emang semifinal Piala Dunia kemarin, Kroasia emang tampil kurang greget lah ya di dua pertandingan ini. Pertama kalah, kemudian kemarin juga imbang. Dan kita lihat dari pelatihnya juga dia mengatakan bahwa goal kemarin yang dari lawan Albania di menit-menit terakhir, dia juga menyayangkan perpanjangan waktu malah tidak fokus ke kenapa ke kalahnya, tapi lebih kalah karena perpanjangan waktu. Karena menitnya di akhirnya, sampai akhirnya dua sama. Dan dia juga mengatakan bahwa permainannya memang sudah bagus, tapi dia melihat ada yang tidak berjalan dengan maksimal gitu. Mungkin dia masih mencari dan di pertandingan terakhir lawan Kroasia lawan Italia, ini akan menjadi laga final ya, begitu pun juga dengan Italia. Benar, Spanyol sudah mengunci, kemudian ada Kroasia, Itali, dan Albania. Tiga tim ini masih berpeluang untuk menemani Spanyol. Mungkin kita lihat, Itali dengan permainannya yang kemarin kalah 1-0 dari Spanyol, dan menang 2-1 dari Albania juga belum terlihat juga. Tentara Kroasia yang dua match lawan Spanyol, dia menang unggul ball position, semuanya dia unggul, dan kemarin juga ketika lawan Albania, Kroasia juga menang secara ball position penguasaan bola. Memang lagi-lagi Kroasia tidak efektif untuk bermain, di mana dia bisa mencuri poin mencetak gol itu di menit 70, walaupun gol keduanya itu, apa namanya, deflec ya, atau on goal ya, yang kemudian akhirnya tidak bisa mempertahankan. Dan saya pikir ada catatan khusus ya di lini belakang Kroasia yang saya bilang agak rap pula ya, terlihat waktu lawan Spanyol pun sudah bermain baik, tapi Spanyol bermain sangat efektif. Dia cuma hanya ball position sekitar 35% sampai 40%, lebih unggul Kroasia, tapi Spanyol bisa mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Kalau Bung Alva setuju nggak nih, lini belakang Kroasia ini jadi catatan gitu, buat nanti? Ya, di sepanjang fase grup ini memang Kroasia memang catatan merahnya ada di lini belakang ya, dan setahu saya ini adalah di fase grup, baik itu di Piala Dunia atau di Euro sebelumnya, itu bahkan Kroasia ini menjadi tim yang minim goal gitu, dan baru di edisi kali ini bisa sampai kemasukan lima goal di fase grup doang gitu. Ya, ya, ya. Dan ya itu catatan besar lah untuk tim sekelas Kroasia dan juga pelatihnya sebenarnya kan udah lama juga ya, dan pelatihnya juga udah ngomong karena ini mungkin pertama kalinya dia mendapat banyak kritik dari publik Kroasia, di sepanjang karirnya melatih Kroasia gitu. Jadi memang tentu kritikan ya, kita nggak tahu media di sana seperti apa atau publiknya seperti apa, tapi yang jelas sepanjang tahun saya memang publik Kroasia sekarang ini lagi gencar-gencarnya ngeritik tim Kroasia, memang sangat-sangat nggak memuaskan di fase grup ini, terlebih di match tryer ini menjadi match pembuktian, jadi mau nggak mau sih. Jadi, ya, bisa di prediksi match-nya juga akan berlangsung sengit ya, karena ya kalau nggak ya pulang ke rumah tuh dengan nggak lolos fase grup gitu, yang notabene Kroasia adalah sebuah tim yang memang biasanya konsisten untuk melaju ke fase gugur gitu, di setiap major event seperti Euro atau Piala Dunia gitu. Nah, ini di kelas main grup B ini kan kira-kira Kroasia mendapatkan tekanan publik berarti tadi ya, Nah, nanti buat hari Selasa depan ini Kroasia kira-kira bakalan on point nggak sih, atau bakalan minder gitu dari kebobolan lima gol sebelumnya ini? Seperti yang udah disinggung tadi tuh karena memang pemain bertahan yang memang agak kurang ya di Kroasia, dan di match lawan Italia, dan di sisi lain Italia juga ternyata di match malam ngelawan Spanyol nggak setajam itu juga gitu. Ya, bisa di sisi lain mungkin Spanyol memang luar biasa mainnya lah, kita nggak bisa ngomongin kanan-kiri mereka. Mereka secercah harapan buat Kroasia berarti. Mungkin sebenarnya ada. Karena Italia juga sama-sama lagi. Iya. Tapi di sisi lain Italia kalah lawan Spanyol, Spanyol juga golnya bunuh diri gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang kalau kita ngeliat match yang Italia semalam, memang Italia dikurung habis-habisan sih, di porsi habis-habisan juga, lini pertahanan dengan Spanyol, dan di Italia juga di match terakhir nanti, kemungkinan besar akan main seperti biasa, seperti match sebelumnya maksudnya. Dengan susunan pemain itu, dan juga di sisi lain Kroasia juga tetap mengandalkan pemain-pemain yang sama. Jadi rangka timnya itu pasti udah kebentuk. Karena di match pertama, semua tim ini ngeluarin pemain terbaiknya gitu. Di match kedua, mempertahankan itu gitu istilahnya. Di match ketiga karena di match kedua ini, dua-duanya mendapatkan hasil yang kurang baik, yang satu kalah, yang satu seri. Jadi mau nggak mau di ketiga harus mengembalikan lagi ke performa awal gitu. Dan bagaimana maintenance dari pelatih itu disini akan terlihat tuh. Dari dua match yang udah dijalankan, pemain juga udah menjalankan dua match bersama-sama gitu. Pasti pertandingan nanti nggak hanya sekedar di lapangan, pasti ada pertandingan ruang ganti dalam tanda kutip ya istilahnya. Mental juga dibutuhkan karena memang sama-sama membutuhkan kemenangan, baik itu tiga tim tadi ya, Italia, Albania, dan Kroasia. Nah kalau misalnya menurut Bung Alva sendiri dari empat negara ini, siapa yang bakal tersisih nih di Piala Eropa 2024 nanti pada Selasa ini? Ya kalau untuk tersisih, sepertinya memang kita nggak bisa prediksi lebih dini sebelum melihat final squad di Hamina 1 ya. Ini Spanyol udah aman nih kan? Kecuali Spanyol ya. Di antara tiga tim ini mungkin ya memang, Kroasia ini memang menjadi tim yang tidak difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya dari grup B. Kalau saya melihatnya seperti itu sih, karena melihat dari permainannya. Karena di sisi lain Albania juga bukan tim yang semenjuangnya juga ternyata. Tim gede hitam juga di grup B ini. Dia bisa menunjukkan daya juangnya terbukti, dia bisa mencetak gol di menit-menit akhir, ya walaupun dengan catatan juga itu golnya. Ya Kroasia memang menjadi anomali lah kalau kita lihat, karena memang dengan diisi pemain-pemain yang top, pemain-pemainnya itu rata-rata main di Liga Italia juga. Banyak lah. Banyak yang bermain bersama juga, Italia dan Kroasia juga. Terus di Kroasia ya, kalau masih PR-nya belum diselesaikan di match ketiga ini, kemungkinan besar dia akan tersisi deh. Terlebih lawannya juga lagi pengen meraih kemenangan tuh. Nah peringkat 2-3 nih siapa nih kira-kira Bung Majid yang bakal diperbutkan nih? Kalau Bung Majid sendiri, inti kan antara Albania dan Italia kan? Albania kan kelihatan lumayan. Saya dari awal sama Bung Alfa malah agak apa namanya, sangsi sama Italia ya. Sampai tandingan kemarin, lawan awal 2-1 lawan Albania ya. Bisa kebobolan duluan ya. Kebobolan duluan. Saya pikir lawan Kroasia, Kroasia yang notabene memang ingin bisa melaju ke fase berikutnya, ya ada kans lah ya untuk Italia. Cuman kalau bermainnya seperti itu, ya Italia bisa saja kalah sama Kroasia. Tapi Kroasia melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, kalau Kroasia bermain seperti itu, saya pikir malah Kroasia. Karena Kroasia, dia memang lebih unggul penguasaan bola saja. Untuk penyelesaian akhir, mungkin agak catatan dan yang paling parahnya itu, di belakang, di back terakhirnya itu, yang saya pikir itu jadi catatan sudah 5 gol ya. Kemudian Albania juga benar, kata Bang Alfa ini tim kuda hitam. Saya pikir malah waktu itu Albania yang masuk ya. Dan ini juga bisa jadi. Dan Spanyol pun, pelatihnya dia bilang setelah pertandingan semalam melawan Itali, dia mengatakan bahwa, walaupun dia sudah mengunci dan lolos ke babak 16 besar, dia memang akan merotasi beberapa pemainnya. Tapi dia tidak akan menguntungkan tim manapun. Dalam artian, dia akan meraih kemenangan dengan Albania. Karena misalnya, tanda kutip, Spanyol bermain mata Albania menang, kan dapat poin 4 ya. Kita juga bisa lihat, misalnya Itali kalah dari Kroasia, sama-sama 4. Tapi pelatih Spanyol menekankan dan menegaskan bahwa, di pertandingan terakhir nanti melawan Albania, dia memang akan menyimpan para pemainnya untuk bisa recovery, tapi tetap ingin meraih kemenangan melawan Albania. Berarti nasib buruk ya Albania bisa ketemu Spanyol. Iya, di laga akhir Albania lawan Spanyol. Keuntungan buat Kroasia-Italia. Tapi benar lagi, Albania itu malah punya power banget ya. Iya, daya juangnya tinggi banget. Saya pikir, ada tim-tim kecil di satu grup itu, malah dia semakin termotivasi. Terbukti Albania. Benar-benar kemarin, ya bisa dibilang udah 2-1, tapi daya juang sampai di 90-96, 90-94 dia baru bisa golin. Dan saya pikir Albania juga masih bisa kan, selalu lawan Spanyol, dan harus bisa pelatih Spanyol ini, rotasi pemain, mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh Albania. Optimis nggak Albania dual besar nih, di juara grup? Oh, di Spanyol ya? Ya, ini melihat. Nanti apakah, yang saya tahu kan sebenarnya pelatih itu, terkadang mengatakan, baik itu di pre-match conference, atau post-match conference, mereka itu akan mengkecoh, menggocek dari tim lalu. Misalnya dia bilang, dia akan merotasi, ya belum tentu ketika di pertandingan nanti, nggak taunya full squad yang turun. Jadi, informasi yang dia sebarkan ini, akan menjadi konsumsi, misalnya dari Albania sendiri, atau seperti apa. Jadi, mereka mempersiapkan, lebih dini untuk lawan Spanyol, seperti apa. Jadi, kira-kira yang juara 2-3 nih, maksudnya, masuk peringkat 2-3 di grup B ini, siapa? Saya sih Albania-Kroasia lah ya, harusnya. Albania-Kroasia ya? Iya, Albania-Kroasia. Berarti Italia ada kesingkir nih ya? Iya, bisa jadi lah. Atau nggak Italia ketiga lah. Italia ketiga. Dapat peringkat tiga terbaik lah. Tiga terbaik. Berarti yang persingkir, Kroasia? Kroasia lah. Kroasia, bersepakat dengan Bu Majid. Gimana nih, Bu Majid? Italia tiga besar, sampai kalah dengan Albania nih? Iya, kalau Kroasia ya, ya itu tadi sih, kalau dia menang, empat poin kan? Empat poin, dan di sisi lain, Albania harus, nggak dapat poin, melawan Spanyol gitu ya. Berarti harus kalah gitu. Jadi, kalau dilihat, Kroasia memang yang paling nggak diuntungkan, karena memang selisih golnya udah minus tiga. Jadi, mau nggak mau tuh, kalau di match terakhir, Italia harus, harus nge-goalin banyak. Namun, di sisi lain ya, Italia juga, back-nya nggak sembarangan juga. Ya, walaupun, di match lawan Spanyol, digembur habis-habisan kanan-kirinya, di match pertama itu, Italia, back-kirinya yang diporsir. Di match lawan Spanyol, back-kanan. Back-kanan, kiri-kanan, kiri. Jadi, memang, kalau dibilang superior banget, nggak juga. Tapi, ya, Italia, Italia lah. Kita tahu, Italia, bagaimana mereka bermain bertahannya bagus gitu. Jadi, nggak sempat nih, Italia, peringkat tiga. Italia bisa mungkin ya, tapi ya, kecil kemungkinannya. Karena, kemungkinan besar kan, ya, kalau nggak, rar up, ya peringkat ketiga sih, benar, Italia. karena di poin tiga, maksud saya tadi, ke Ruasia gitu. Kalau ke Ruasia, yang paling sulit ke Ruasia di grup B. Berarti, Italia masih optimis lah ya, bisa runner up di grup B. Tapi, tetap ngikutin dari grup lain juga kan, kalau misalnya di peringkat ketiga terbaik gitu, karena, dilihat dari catatan, asli, si goal, dari produktivitas, si goal juga, dan dari, versi juga kan. Berarti kalau bung Alva sendiri optimis, Albania bisa masuk 16 besar di piala Eropa kali ini? Senjau ini sih masih optimis, kalau melihat dari permainannya yang kemarin ya, Albania itu masih, ya terakhir, main, kita lihat ya, mainnya super power juga ya, dan nanti terakhir Albania lawan Spanyol, dan saya pikir memang Spanyol, gila ya, permainannya itu sangat gila, dia di pertandingan awal lawan Kroasia, secara ball position memang kalah ya, 60-40 lah, cuman efektivitasnya gila banget, dan kemudian kemarin, lawan Italy menang, ball position semuanya unggul, suitnya sampai 20, berbanding 10, Italy memang tertekan abis-abisan, tertekan abis-abisan, dan, ya, kalau pelatih dari Spanyol masih menggunakan format yang sama, ya, prediksi saya Albania bakal keok sih, tapi kalau sebaliknya, kalau emang benar dia mau, mengistirahatkan beberapa main, tapi kan Spanyol punya kedalaman squad yang sangat gila, dan pelatih ini mulai, apa namanya, memasukkan pemain itu pintar, di menit 70 sampai 4 pemain dia memasukkan, dan lawan Albania, memang squadnya, kita tidak terlalu banyak, cuman, tidak terlalu dalam, cuman dia tuh, apa no, kolektivitasnya, kerjasamanya, dan, ya, apa namanya, daya juangnya itu yang harus diwaspadai sama Spanyol. Kita lihat, kira-kira bisa masuk nggak sih, 16 besar kalau, kalau saya sih masih pesimis, saya dari awal tuh, Itali tuh, kenapa ya, agak pesimis Itali bisa masuk 16 besar, mungkin, nanti kan akan final lah ya, lawan Kroasia, Kroasia bakal, kembali mendominalisi, ball position pasti, saya masih, masih bisa menjamin, masih optimis ya, Kroasia. karena, pemain-pemain pengalaman, semua isinya, jadi kalau bermain tuh, udah pada tau semuanya, cuman itu satu penyelesaian akhirnya, dua, kemudian backnya ketika, digempur, walaupun kemarin kan, gol yang kedua dari Albania, itu memang, ya apa ya, bisa dibilang, harusnya tidak terjadi lah, di menit-menit akhir ya kan, hilang fokus, kalau bisa dibilang nggak gitu, nah, lawan Itali ini, harusnya bisa, penyelesaian akhir, sama backnya ini, harus di, apa namanya, di, perkuat lagi, kalau itu bisa, permainan bisa berubah, lawan Itali yang kemarin, sudah di kalahkan Spanyol, tidak menuntut kemungkinan, malah Kroasia yang bisa menang, dan menemani Spanyol di runner-up. Kalau misalnya, prediksi dari Bung Majin sendiri, nanti, selasa dini hari, Kroasia versus Italia, berapa nih prediksinya? Kroasia Italia, mungkin, imbang ya, mungkin imbang. Berapa-berapa tuh? Iya, satu-satu, atau dua-dua, tapi saya kalau, masih punya keyakinan, bahwa Kroasia yang menang. Kalau prediksi akhir saya, Kroasia harus menang lah, nanti kalau misalnya, kalau dilihat pertandingan kemarin, sama Itali, pesimis lah sama Itali, cuma sama Kroasia juga. Tapi bisa malu ya, Itali kalau dikalahin ke Kroasia. Ya, habis gimana? Itali, ya begitu permainannya, kita lihat. Lawan Albania yang di awal pertandingan, harusnya dia mungkin bisa super power, kayak Spanyol lah ya, bermainnya, walaupun agak defense permainan. Spanyol itu waktu lawan Kroasia itu, saya lihat malah, ya nggak bagus-bagus banget, gitu, cuma efektif. Sepak bola sekarang kan, apa, sepak bola indah, Tiki Taka itu udah nggak, udah apa istilahnya, udah nggak perlu lagi. Terus sepak bola yang, apa namanya, bermain dari lini ke lini, itu udah bener-bener efektif. Jadi Spanyol dapat bola, counter attack, gol. Nah, kemarin Spanyol juga, waktu lawan Itali, baru dia melihatkan. Jadi dia bisa menempatkan, dua, apa namanya, permainan yang berbeda. Lawan Albania seperti apa, kemudian lawan Itali seperti apa. Mungkin kan, lawan, terakhir lawan, eh, Albania ya. Terakhir nanti juga akan menggunakan format yang berbeda juga. Kalau Bung Alva sendiri, sepakat nggak? Kroasia Italia nih, bakalan seri di, hari Selasa nanti? Kalau dilihat-lihat dengan euforia yang ada, dan, hidup mati ya, Kroasia bagi hidup mati, kemungkinan besar sama Italia mungkin, bisa aja, menang ya. Tapi namun dengan, tentu nggak, nggak dengan skor yang besar gitu. Iya. Kayak 1-0 atau 2-1. Kenapa Italia bisa menang nih? Padahal kan, kedua negara ini sama-sama, agak memble gitu, di Piala Eropa. Kroasia yang menang maksudnya tadi. Oh, Kroasia yang menang. Kenapa Kroasia? Karena ya, itu tadi sih, karena belum pernah mendapatkan kemenangan di grup, jadi mau nggak mau nih, harus menang nih. Dia ada juangan, dan mendapat kritik tadi, di publik tadi. Dan, ini adalah pertanyaan tryer mereka lah. Mereka pasti menganggap ini, pertanyaan tryer mereka di Euro. Ya kalau nggak, mereka pulang gitu. Dan Italia di sisi lain, dengan habis kekalahan yang melawan Spanyol, dan seberapa frustasi yang melawan Spanyol, lini serangnya seperti itu, kemungkinan besar ya, akan diporsir oleh Kroasia, yang memang sebenarnya, harusnya bisa menang lawan Albania di match sebelumnya gitu. Jadi ini, dua hal yang hampir mirip lah ya. Dan, di sisi lain juga, sebenarnya Italia itu udah lama nggak menang lawan Kroasia juga. Rekor kemenangan juga masih dipegang, sebenarnya masih dipegang sama Kroasia juga. Kroasia itu menang tiga kali, dan di Italia baru menang satu kali, dan itu udah lama banget. Ya lagi-lagi, tapi kan itu cuma data statistik ya, di atas kertas, dan di match besok, kemungkinan besar asal Kroasia dengan catatan bisa mempertahankan pertahanannya dengan baik, dan nggak melakukan kesalahan, dan bisa bermain seperti match awal lah, yang masih kira ya. Yang pas ketika dikalahin Spanyol, itu kan memang nggak tahu lah, apa yang terjadi dengan tiga gol itu. Kroasia bakal mati-matian. Bakal mati-matian, melawan Italia mungkin, 1-0 bukan hal yang mustahil sih. 1-0 ya kalau Bung Ava. Kalau misalnya Bung Majid nih, Albania versus Spanyol, mungkin emang udah kebaca. Tapi kita kira-kira skorinya berapa nih, Albania versus Spanyol. Sebenarnya mendukung... Apa dibantai habis lagi? Sebenarnya mendukung Albania ya, untuk bisa masuk peringkat tiga lah. Agar Ritalian. Agar Ritalian. Albania kan emang nggak bisa dianggap sebelah mata ternyata ya. Benar, karena di... Seingat saya di 2023 itu, dia tuh nggak terkalahkan gitu, apa cuma kalah sekali doang. Di kualifikasi ya? Nggak di sepanjang 2023. Catatannya bagus banget. Catatannya bagus. Di kualifikasi PLA Eropa catatannya bagus. Baru dua kali tampil di PLA Eropa. Benar. Tapi yang jadi masalah kan sekarang, melawan Spanyol. Nah, tapi lagi-lagi lawannya Spanyol. Tadi saya katakan, kalau Spanyol akan kembali menggunakan format yang sama, ya margin dua lah kalah nih Albania. Cuman, kalau Spanyol bisa merotasi, permainannya mungkin dia mau menyimpen pemainnya. Ini agak bahaya nih menurut saya. Karena Albania juga, lagi trendnya kan dari tadinya awal kalah, terus kemarin bisa ngimbangin si Croacia. Croacia, model bagus lah itu. Iya, sekarang dia main lawan Spanyol. Ya motivasinya makin tinggi lagi. Ya tidak menuntut kemungkinan, seri. Kalau hasil maksimal dari Albania, seri itu udah bagus banget. Kalau pemain tim inti, dimasukin kandang semua ya? Iya, benar. Kalau pemain tim intinya di... Kayaknya nggak bakal mungkin. Kalau pemain inti dikeluarin gimana? Ya kalau pemain Spanyol sih memang, kan udah enam ya? Kalau pemain-pemain, kalau misalkan Croacia menang, Italia menang, poin berapa? Enam juga. Berarti Spanyol masih unggul, karena unggul produktivitas. Produktivitas grup. Itu akan dihitung dari tim kepelatihannya. Kalau misalkan dia mengkalah, eh silahkan, kalah pun dia masih tetap juara grup. Asalkan kalahnya tidak besar ya. Dan Croacia, dan Italia juga menangnya tidak besar dari Croacia. Dan itu akan menjadi hitung-hitungan sendiri. Saya pikir kalau, untuk kalah Spanyol, sangat tidak mungkin ya harusnya ya. Sangat tidak mungkin dengan sekuat tinggi ini. Karena kan kekalahan di fase grup ini akan jadi catatan sendiri. Nah, kalau misalnya semua tim inti Spanyol dikeluarin, kira-kira Albaniya di pantai berat. Mungkin ya margin 2 lah. 2-0. Pemen kunci sih, tetap pasti kayaknya nggak bakal dikeluarin. Pemen kunci kayak di Lamin Iyamal, atau Nico Williams. Itu kan pemain-pemain intinya ya. Pasti 2 itu nggak ada sih. Mungkin kalau si Lamin Iyamal sih, saya pikir Lamin Iyamal sih, karena kan dia pemain masih muda ya. Mungkin 16 tahun mungkin agak dijaga ya. Apalagi kalau dibilang kan masih tulang muda lah, masih tawa nih. Cuma kualitas dia sangat gila sekali. Sama kayak Nico Williams. Nah, 2 winger cepat ini, saya pikir akan diistiratkan dulu. Ganti beberapa menit. Atau mainnya setengah balok-setengah balok mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kalau Bong Alva sebenarnya sepakat, Albaniya Spanyol 2-0 atau seri? Kalau semua tim inti dikandangin. Di match terakhir ya, dan Albaniya juga turun dengan squad intinya. Dan di sisi lain Spanyol kemungkinan besar ya ada rotasi. Walaupun mungkin enggak banyak. Ya, imbang merupakan hasil yang paling realistis didapatkan oleh Albaniya. Kalau untuk mengalahkan kan, sepertinya sangat sulit juga ya. Karena melihat cara mainnya Spanyol, back-backnya juga. Walaupun kalau kita melihat match lawan Italia itu sebenarnya back-nya Spanyol, tadi malam itu banyak yang diving juga sebenarnya. Agak-agak inilah, banyak di cibir netizen juga gara-gara banyak divingnya juga. Tapi lagi-lagi Albaniya bukan tim yang sembarangan juga. Hasil imbang melawan Kroasia itu jadi cerca harapan untuk mereka. Karena mereka punya satu poin gitu. Sama dengan Kroasia gitu. Dan di match terakhir, mau enggak mau gitu. Mau enggak mau. Karena mereka, kalau meraih tiga kemenangan, dapat tiga poin kan jadi empat poin tuh. Ya, jadi modal bagus juga. Jadi nasib Albaniya ada di strategi pelatih Spanyol ya? Iya, benar. Pemain akan dikeluarkan, atau sebagian ditahan buat... Di situ lainnya, Albaniya juga tetap harus menunggu Italia dan Kroasia juga. Karena match-nya bareng ya. Ya, kita lihat lah. Yang paling mujur siapa nih? Finalnya itu sebenarnya Kroasia Italia. Mereka kan berpikir kalau Albaniya itu udah pasti kalah lah lawan Spanyol. Nanti tinggal menghadapi Albaniya ini siapa. Iya, walaupun bermainnya bareng nih ya. Tapi kalau Albaniya-nya sampai menang... Tapi lagi-lagi di Euro ini banyak kejadian. Enggak terduga nih di edisi kali ini. Wah, ini bermain nih Spanyol. Baik, kita nanti saksikan apakah nasib baik ada di Albania nanti ya. Untuk di pertandingan pada selasa dini hari nanti. Kita saksikan saja pada Piala Euro 2024 pertandingan babak penyisian grup B. Dan jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024 berikutnya. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.